Intro Kita lanjut bahas spoiler udong kian kunci season 14 episode 35 oke lah gak usah banyak mangming kita langsung masuk aja go pembahasan Intro Intro Sebuah simbol berarah hitam pada saat ini telah muncul di telapak tangan dari Hao Jioyu dan hal itu tampak mirip seperti jaringan akar pohon yang kompleks sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya juga menyebar sebelum akhirnya memenuhi telapak tangan dari Hao Jioyu riak yang samar, gelap dan juga ganas kali ini juga langsung dipancarkan Hao Jioyu pun memasukkan telapak tangannya ke dalam badai hitam sambil mengatakan aku telah menunggu 100 tahun untuk hari ini bagaimana aku bisa melepaskanmu dengan mudah kedua tatapan mata dari Hao Jioyu telah berwarna merah darah saat dia melihat pada Xiao Diou setelah itu Hao Jioyu pun tersenyum dengan penuh kelicikan sambil mengepalkan tangannya suara mendesai sekali ini juga telah dikeluarkan dari telapak tangan Hao Jioyu itu detik berikutnya banyak sinar cahaya hitam segera menyebar ke seluruh badai yang masih berbenturan dengan badai milik Xiao Diou pada akhirnya suara dengungan yang keras pun kali ini telah dipancarkan sementara cahaya hitam yang bercampur dengan badai hitam menyebabkan warnanya menjadi semakin pekat namun perubahan ini cukup sulit untuk dilihat dengan mata pelanjang karena keduanya memiliki warna yang cukup mirip hanya beberapa tetua yang kuat yang samar-samar bisa menyadari bahwa sebenarnya badai milik Hao Jioyu tiba-tiba saja melonjak dan berubah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya pada akhirnya peng banyak retakan terus terbentuk di ruang kosong tempat tabrakan kedua badai suara gemuri yang keras pun juga menyebar dan gelombang pun kali ini telah bergemar di langit kedua badai ini mengadung kekuatan Yuan yang benar-benar besar dan juga berkasa bahkan jika mereka dengan santai mengayunkannya saja maka badai ini akan memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung Tante Sylvie terlebih lagi pertarungan mereka berdua seimbang dan masih sangat sulit untuk bisa mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang di dalam pertarungan ini namun jelas kebuntuhan seperti ini tidak berlangsung selamanya ketika cahaya hitam yang dikeluarkan Hao Juyu benar-benar bercampur sempurna dengan badai hitam kali ini sebenarnya badai milik Xiaodiao dengan cepat mulai menunjukkan keruntuhan sedikit demi sedikit badai ungu emas milik Xiaodiao telah terkikis dan juga terkorosi oleh badai hitam menghadapi serangan menakutkan dari badai hitam kali ini badai ungu emas yang awalnya seimbang benar-benar telah terdorong mundur segera setelah itu reaksi ledakan yang berantai juga telah dipicu dari dalam badai ungu emas pada akhirnya diar badai ungu emas itu pun benar-benar dihancurkan oleh badai hitam milik Hao Juyu dengan hancurnya badai ungu emas tubuh Hao Juyu kali ini bersinar yang dipenuhi oleh sinar cahaya hitam detik berikutnya dia pun muncul di hadapan dari Xiaodiao yang terlihat sangat terkejut karena Xiaodiao tidak menyangka bahwa perkembangannya akan menjadi seperti ini segera setelah itu Hao Juyu pun melemparkan serangan telapak tangan pada Xiaodiao yang ada di hadapannya ada tato hitam yang cukup aneh kini benar-benar telah melilit telapak tangan dari Hao Juyu tato hitam itu pun bergoyang-goyang yang tampak sangat gelap dan juga menyeramkan melihat serangan yang dilancarkan oleh Hao Juyu itu Xiaodiao hanya bisa meleparkan tinjunya kemudian cahaya ungu hitam kini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya setelah itu Xiaodiao pun mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya yang kemudian meleparkan pukulan ke arah depan melihat hal ini Hao Juyu hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan Xiaodiao berencana untuk melawan serangan telapak tangannya segera setelah itu ekspresi di raut wajah Hao Juyu berubah menjadi lebih menyeramkan pada akhirnya BOOM tinjunan juga telapak tangan kali ini benar-benar berbentrokan riak energi yang besar pun segera menyapu seluruh langit dengan diikuti suara ledakan yang sangat keras gelombang kejut yang ditimbulkan juga langsung menghancurkan awan yang ada di langit sementara ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini sekarang telah berubah hal ini dikarenakan mereka melihat bahwa sebenarnya tubuh dari Xiaodiao telah dikirim terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki setelah itu dia pun menabrak keras pada dinding gunung Tante Ernie hanya dalam waktu yang cukup singkat bebatuan di gunung itu pun kali ini mulai berjatuhan melihat pemandangan seperti ini banyak penonton kemudian mengatakan sebenarnya pertarungan ini dimenangkan oleh Hao Jiyu di sisi lain Wu Song juga langsung mengepalkan tangannya dengan erat dan dia berteriak dengan marah bagaimana mungkin sebelumnya Hao Jiyu setara dengan Tuan Diao mengapa dia tiba-tiba saja menjadi jauh lebih kuat hanya dalam waktu yang sangat singkat beberapa anggota dari suku Martin Langit yang ada sekitar Wu Song kali ini juga langsung mengernyitkan dahi mereka karena sebenarnya mereka tidak menyadari situasinya dengan jelas peningkatan kekuatan dari Hao Jiyu ini disebabkan tatu hitam yang ada di telapak tangannya kelompok dari tetua Zuli yang berada di atas panggung ketika melihat hal ini mereka semua sangat terkejut karena berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Hao Jiyu dan juga Xiao Diao sebelumnya mereka seharusnya tidak berakhir seperti ini dan mereka juga telah menebak bahwa hasilnya pasti akan seimbang tiba-tiba saja seorang tetua yang berdiri di pihak Hao Jiyu dia tertawa dengan keras sambil mengatakan haha sepertinya Hao Jiyu itu masih menjadi yang teratas dan ini adalah sesuatu yang diharapkan banyak orang setiap orang yang ada di tempat ini telah menyaksikan kerja keras dari Hao Jiyu selama 100 tahun terakhir Tuan Diao itu mungkin memang berbakat tapi dia masih tertinggal 100 tahun dari Hao Jiyu tetua lain yang juga mendukung Hao Jiyu menganggukkan kepalanya sambil mengatakan tetua pertama pertandingan ini seharusnya sudah bisa diputuskan mendengar kata-kata itu tetua Zuli hanya bisa mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dia bertukar pandang dengan para tetua yang lain setelah beberapa saat ragu-ragu sejenak tetua Zuli pun tanpa daya menganggukkan kepalanya detik berikutnya tetua Zuli segera melihat pada Hao Jiyu dan dia memberikan pengumuman dengan suara yang keras pemenang dari pertarungan ini adalah Hao Jiyu mendengar kata-kata ini Hao Jiyu pun segera tersenyum tatapan matanya melihat Karas Yaudo yang terjatuh dan kemudian Hao Jiyu mengatakan kakak laki-laki diao terima kasih banyak atas kemenangannya mendengar ucapan dari Hao Jiyu itu Zulu pun segera keluar dari dalam batu yang telah mengubur dirinya pada saat ini ekspresi dari Zulu telah terlihat cukup muram sementara di tubuhnya ada beberapa energi hitam yang masih menari-nari di lengan dari Zulu energi hitam ini sebenarnya mencoba menyerang tubuh dari Zulu dari segala arah namun untungnya Zulu masih bisa memblokir setelah menggunakan kekuatan penuhnya bagaimanapun juga energi hitam ini benar-benar sombong Zulu hanya bisa menurutkan alisnya karena dia benar-benar paham sebelumnya Hao Jiyu hanya mampu bertarung seimbang dengan dirinya namun Hao Jiyu kemudian menggunakan beberapa teknik yang tersembunyi dan hal itu membuat kekuatannya melonjak dalam sekejap saja selain itu teknik yang dia gunakan juga sedikit aneh tatapan mata dari Zulu melihat pada Hao Jiyu yang kemudian dia berkata kekuatan yang kau gunakan itu bukan kekuatan asli milikmu kan? mendengar pertanyaan dari Zulu Hao Jiyu hanya bisa tersenyum sambil mengatakan kakak Diao apa yang kau katakan detik berikutnya Hao Jiyu mengabaikan Xiao Diao dia berbalik melihat pada tetua Zulu yang ada di bawah yang kemudian mengatakan penatua pertama karena pertandingan ini telah diputuskan bolehkah aku tahu apakah posisi penerus pimpinan Zuku bisa menjadi milikku tetua Zulu hanya bisa menghilang nafas setelah itu dia menganggukan kepalanya sambil mengatakan mulai hari ini dan juga seterusnya penerus pimpinan Zuku Martin Langit yang baru adalah Hao Jiyu kegembaran pun dalam sekejap saja langsung memenuhi alun-alun ini banyak anggota dari Zuku Martin Langit terlihat kasihan ketika mereka melihat pada Xiao Diao siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Diao yang merupakan pangeran Martin Langit yang sebenarnya dan memiliki kejeniusan yang sangat mempesona pada akhirnya dikalahkan oleh seorang bawahan yang bernama Hao Jiyu Xiao Diao hanya bisa mengabaikan banyak tatapan mata yang melihat karahnya dia melirik pada Hao Jiyu sebelum akhirnya Xiao Diao turun dari udara dan dia mendarat di tanah Wu Song pun buru-buru maju ke depan untuk menyambut Xiao Diao setelah dia mendarat di tanah sambil mengertakkan giginya Wu Song pun berkata Tuan Diao bagaimana mungkin orang itu bisa mengalahkanmu Xiao Diao hanya melambaikan tangannya meskipun dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya namun Xiao Diao memilih untuk diam jika dirinya menyuarakan keraguan ini sekarang pasti hal itu menyebabkan anggota dari Zuku Martin Langit ini berpikir bahwa Xiao Diao adalah individu yang berpikiran sempit dan dia tidak menerima kekalahannya saat ini oleh karena itu tidak ada gunanya Xiao Diao berkata-kata lagi di sisi lain Hao Jiyu masih berdiri di langit dia mengabaikan banyak tatapan mata dari anggota Zuku Martin Langit senyum di raut wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi lebih kaya terutama ketika dia melihat pada Xiao Diao yang ada di bawah sana seolah-olah senyuman dari Hao Jiyu ini adalah senyum ejekan bahkan ada sebuah kegembiraan dan juga kepuasan karena dirinya telah bisa mengalahkan Xiao Diao sejak lahir Hao Jiyu tidak diberkati dengan bakat luar biasa namun untungnya dia memiliki pemikiran yang tajam dan juga hati yang kejam oleh karena itu Hao Jiyu bisa menginjak-injak Xiao Diao yang merupakan pangeran Martin Langit dengan kejeniusan luar biasa di hadapan seluruh anggota Zuku Martin Langit adalah sebuah kepuasan sendiri dari kemenangan di dalam pertarungan ini Hao Jiyu berpikir bahwa dia sudah membuktikan dirinya adalah orang yang paling menonjol di dalam Zuku Martin Langit mulai hari ini dan juga seterusnya tidak ada seorang pun di dalam generasi muda bisa bersaing dengan Hao Jiyu dalam waktu yang cukup singkat seluruh suku Martin Langit ini juga akan berada di bawah kendalinya memikirkan hal ini saja yang membuat Hao Jiyu tertawa terbak-bak di dalam hatinya karena setelah bertahan selama bertahun-tahun pada akhirnya dia mendapatkan kesuksesan seperti yang dia impikan detik berikutnya Xiao Jiyu melihat pada Wu Song segera setelah itu tubuhnya berbalik sambil mengatakan ayo kita pergi dari tempat ini mendengar ucapan dari Xiao Jiyu Wu Song hanya bisa menghilang nafas sambil menggelengkan kepalanya dia sangat memahami Xiao Jiyu dengan baik dan tahu betapa bangganya seorang Xiao Jiyu ini oleh karena itu Wu Song bisa menebak bahwa sebenarnya di dalam hati Xiao Jiyu pasti merasa sakit karena kekalahan hari ini baru saja Xiao Jiyu membalikkan tubuhnya tiba-tiba saja ada suara tertawa yang sangat keras bergemar dari kejauhan karena suara tertawa ini sebenarnya dibungkus dengan energi Yuan untuk berpikir bahwa seseorang dari suku Martin Langit akan benar-benar menggunakan kekuatan dari Yimo aku tidak pernah bisa menduganya mendengar kata-kata ini dalam sekejap saja tubuh dari Xiao Jiyu pun menegang segera setelah itu Xiao Jiyu pun berbalik tatapan matanya melihat ke arah langit dengan penuh kegembiraan sambil mengatakan Lindong sementara ekspresi dari Xiao Jiyu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat jelek sebelum akhirnya dia berteriak siapa yang berani berkata seperti itu di sisi lain banyak orang dari suku Martin Langit yang ada di tempat ini juga sangat terkejut segera setelah itu tatapan mata mereka mengamati ke tempat sekeliling untuk mencari siapa yang telah mengatakan hal itu tidak lama kemudian suara angin pun segera muncul dari kejauhan sosok kurus kali ini telah muncul di langit di depan tatapan mata banyak orang karena itu adalah Lindong yang telah memasuki goa surgawi beberapa hari yang lalu beberapa tetua dari suku Martin Langit terlihat sangat marah ketika melihat Lindong yang kemudian mereka pun mengatakan siapa kau beraninya kau menerobos suku Martin Langit kita apakah sebenarnya kau sedang cari kematian setelah mengatakan hal ini energi Yuan yang sangat besar dilonjakan dari dalam tubuh tetua itu dan mereka telah bersiap untuk menangkap Lindong sementara tetua Suli hanya bisa melambekan tangannya untuk menghentikan para tetua ini tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil mengatakan saudara muda bolehkah aku tahu apa sebenarnya maksud di dalam kata-katamu tadi karena tetua Suli jelas mendengar tentang ucapan dari Lindong sebelumnya sebagai tetua pertama dari suku Martin Langit dia secara alami cukup akrab dengan kata-kata Yimo Lindong kali ini hanya melirik para tetua tanpa sadar dia tertawa dingin yang kemudian mengatakan kalian para tetua dari suku Martin Langit benar-benar sekelompok manusia tua yang kacau balau Yimo tidak hanya menyerang suku kalian tapi mereka bahkan menaruh jebakan di dalam goa surgawi semua ahli yang ada di dalam goa itu yang melakukan pengasingan pada saat ini telah terjatuh ke dalam halusinasi memikirkan bahwa kalian semua telah gagal mendeteksi bahkan setelah beratus-ratus tahun kalian benar-benar sekelompok orang-orang tua yang bodoh dua tetua dari suku Martin Langit yang menjadi pendukung dari Hao Juyu ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek yang kemudian mereka berteriak bocah beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu apakah kau benar-benar mencari kematian setelah mengatakan hal ini kedua tetua itu pada akhirnya bergerak secara bersamaan dan mereka mencoba menangkap Lindong ketika Lindong melihat kedua tetua menyerbu ke arahnya dengan kejam yang dilakukan oleh Lindong hanyalah tersenyum dan dia tidak menunjukkan niat untuk mengeluarkan pertahanan namun tiba-tiba saja suara dengungan pun kini terdengar dari belakang Lindong dalam sekejap saja ruang yang ada di belakang Lindong kali ini segera terbuka ketika dua tetua itu benar-benar akan memberikan serangan pada Lindong segera setelah itu sosok pria dengan jubah berwarna hitam pada saat ini telah mengulurkan tangannya yang kemudian mengepal segera setelah itu tubuh dari dua tetua suku Martin Langit yang akan melakukan serangan pada Lindong kali ini benar-benar membeku detik berikutnya sosok yang baru saja keluar dari ruang yang terbelah di belakang Lindong tatapan matanya mengandung aura yang sangat agung dia melihat tajam pada dua tetua yang ekspresinya sudah terlihat ketakutan kemudian dia mengatakan kalian berdua sangat ingin memberikan pukulan yang mematikan apakah karena kalian memiliki perasaan yang bersalah ketika mendengar suara ini banyak anggota dari suku Martin Langit yang ada di tempat ini memiliki perubahan ekspresi di wajah masing-masing segera setelah itu mereka semuanya mulai berlutut yang kemudian suara yang cukup hormat bergemar di seluruh tempat ini pemimpin suku salam untuk pemimpin suku tua Martin Langit sejumlah besar orang yang ada di alun-alun ini mereka semuanya berlutut sementara itu semburat kegembiraan telah muncul di raut wajah mereka pemimpin suku Martin Langit yang sebenarnya telah berada di dalam pengasingan selama seratus tahun meskipun ada tetua yang menangani masalah di dalam suku ini namun seluruh orang-orang dari suku Martin Langit hanya mengakui pemimpin suku sebagai pimpinan sejati di tengah-tengah banyaknya orang yang berlutut Xiaodeo pada saat ini berdiri tegak dia menatap sosok ayahnya yang sangat mengesankan di langit sebelum akhirnya Xiaodeo tersenyum ada kegembiraan dan juga perasaan yang telah lega kini telah terpancar dari tatapan mata Xiaodeo Xiaodeo juga tahu bahwa dirinya sampai saat ini masih belum mampu memikul beban dari seluruh suku Martin Langit dan tanggung jawab ini masih tetap harus dipikul oleh ayahnya di sisi lain Hao Jiuyu yang masih berdiri di langit ekspresi dirawat wajahnya berubah ketika dia melihat kemunculan dari pimpinan suku Martin Langit namun perubahan ekspresi ini dengan cepat disembunyikan oleh Hao Jiuyu sebelum pada akhirnya dia berlutut dengan hormat sambil menyapa pimpinan suku secara diam-diam sebenarnya tanpa sadar Hao Jiuyu telah mengepalkan tinjunya ketika melihat hal ini sementara dua tetua yang hendak menyerang Lindong ekspresi dirawat wajah mereka juga telah berubah menjadi cukup jelek pada akhirnya mereka pun ketakutan dan buru-buru berlutut di udara sambil berkata salam hormat pemimpin suku tidak lama kemudian dengan tatapan mata yang cukup tenang pemimpin suku Martin Langit itu mengamati situasi yang ada di hadapannya segera setelah itu dia melihat pada satu-satunya orang yang masih berdiri karena dia adalah Xiaodiao anak kandung dari pimpinan suku Martin Langit ekspresi yang cukup rumit kini telah melintas di dalam tatapan mata ayah Xiaodiao hal ini dilakukan oleh ayah dari Xiaodiao sambil mengatakan kau anak yang tidak berbakti jadi sebenarnya kau masih hidup mendengar ucapan dari ayahnya itu Xiaodiao yang menjawabnya dengan nada suara yang cukup malas dan tidak menunjukkan rasa hormat orang tua apakah kamu sebenarnya sangat ingin menghadiri pemakaman dari anakmu sendiri pimpinan suku Martin Langit itu sambil tersenyum dia mengatakan keterlaluan apa yang kau katakan itu benar-benar cukup kasar di dalam senyuman ayah Xiaodiao semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat bahwa sebenarnya ayah dari Xiaodiao itu sedang berbahagia karena pada akhirnya dia bisa melihat putranya lagi yang selama ini telah menghilang selama ratusan tahun tidak lama kemudian tetua Zuli langsung berdiri tubuhnya kali ini bergerak dan dia telah muncul di hadapan dari pimpinan suku Martin Langit sebuah kegembiraan juga telah terpancar di raut wajah dari tetua Zuli yang kemudian dia berkata pemimpin suku pada akhirnya kamu meninggalkan pengasinganmu pimpinan suku Martin Langit itu memandang tetua Zuli sebelum akhirnya dia mengerutkan kening sambil berkata tetua pertama kau benar-benar mengecewakanku kali ini ekspresi di raut wajah tetua Zuli kini segera berubah dipenuhi dengan keterkejutan dia tidak mengerti kenapa pimpinan suku Martin Langit berkata seperti itu padanya detik berikutnya pimpinan suku Martin Langit itu berkata dengan nada suara yang cukup keras goa surgawi itu merupakan tempat yang penting bagi suku Martin Langit kita namun Yimo telah menanamkan bunga iblis ilusi abadi di dalam goa itu dan hal ini menyebabkan seluruh ahli yang menjalani pengasingan kultifasi di dalam goa termasuk diriku telah terjatuh ke dalam halusinasi jika bukan karena bantuan junior Lindong yang secara diam-diam menyelinam ke dalam goa surgawi untuk menyelamatkan kita maka kemungkinan suku Martin Langit kita ini akan menderita pukulan yang hebat mendengar hal ini raut wajah dari tetua Suli berubah menjadi sangat pucat lalu dia berteriak apa karena faktanya semua orang dari suku Martin Langit yang ada di tempat ini tiba-tiba saja berdiri dengan raut wajah yang terkejut sementara ekspresi yang cukup dingin sekarang telah melintas di raut wajah dari Sio Diao sambil mengatakan tebakanku ternyata benar bahwa mereka telah terjebak karena selama ini Sio Diao sudah menebak ada sesuatu yang salah di dalam goa surgawi namun dia tidak pernah benar-benar berharap bahwa hal ini memang disebabkan oleh Yimo sambil kemetaran tetua Suli kali ini bertanya pemimpin suku apakah ini adalah sebuah kenyataan karena sebenarnya tetua Suli masih belum percaya dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan suku Martin Langit jika semua ahli top dari suku Martin Langit yang menjalani pengasingan kultivasi di dalam goa surgawi dimusnahkan maka suku Martin Langit ini benar-benar akan menderita pukulan besar yang berpotensi menyebabkan kejatuhan pada saat itu mereka tidak akan lagi dianggap sebagai salah satu dari empat suku penguasa jika hal ini benar-benar terjadi tidak ada satupun orang di dalam suku Martin Langit ini bisa menebus dosa-dosa mereka bahkan jika mereka harus mati puluhan ribu kali Lintong yang berdiri di samping pimpinan suku Martin Langit dia kali ini mengatakan Yimo itu memang secara diam-diam telah menanamkan bunga iblis ilusi abadi di dalam goa surgawi semua individu kuat yang ada di dalam sana yang sedang melakukan pengasingan kultivasi semuanya telah terjatuh ke dalam halusinasi tetua Suli buru-buru menangkupkan kedua tangannya pada Lintong sebelum akhirnya dia bertanya dengan nada suara yang cukup sopan adik junior bolehkah aku tahu siapa dirimu Lintong tersenyum sambil melirik Xiaodong yang ada di bawah sana yang kemudian Lintong mengatakan namaku adalah Lintong dan aku kakak angkat dari Xiaodiao dialah orang yang telah mengundangku ke suku Martin Langit ini seluruh anggota suku Martin Langit yang ada di tempat ini tercengang yang kemudian tatapan mata mereka melihat karena Xiaodiao mereka semua sangat menyadari betapa bangganya seorang Xiaodiao faktanya bahkan di dalam suku Martin Langit sendiri para tetua itu tidak bisa membuat Xiaodiao menundukkan kepalanya namun seorang manusia yang telah muncul bernama Lintong ini telah mengatakan bahwa dia adalah kakak angkat dari Xiaodiao Xiaodiao yang berdiri di bawah sana dia hanya bisa tersenyum ketika Lintong dengan jelas menyebutkan statusnya di dalam suku Martin Langit ini pimpinan suku Martin Langit kali ini segera berkata dengan nada suara yang cukup lemah saudara junior Lintong ini adalah pria yang cukup baik setidaknya dia jauh lebih bisa diandalkan daripada bocah yang tidak berbakti itu mendengar ucapan dari ayah Xiaodiao Lintong hanya bisa diam-diam tertawa di dalam hatinya karena sepertinya duo ayah dan anak ini adalah orang yang cukup menarik namun kali ini Lintong dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya sebelum akhirnya tatapan mata Lintong melihat tajam ke arah dua tetua suku Martin Langit yang berdiri di hadapannya serta Hao Jiyuyu yang berada di jarak cukup dekat dari tempat Lintong berada hal ini dilakukan oleh Lintong sambil mengatakan tetua pertama Yimou itu tidak hanya memasang jebakan di dalam goa surgawi tapi mereka sebenarnya juga telah menyelinap ke dalam suku mu mendengar kata-kata ini ekspresi di raut wajah Zuli telah berubah drastis matanya kini bersinar dengan tajam dan aura yang cukup menakutkan tiba-tiba saja menyambung keluar dari dalam tubuhnya untuk menyelimuti seluruh langit ini semua orang bisa merasakan bahwa sebenarnya tetua Zuli sedang melakukan penyelidikan secara tersembunyi pada seluruh orang yang ada di tempat ini namun penyelidikan yang dia lakukan benar-benar tidak ada gunanya oleh karena itu tetua Zuli menarik kembali aura dengan raut wajah yang suram ketika melihat apa yang dilakukan oleh tetua Zuli itu Lintong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan tetua pertama Yimou itu memiliki teknik misterius dan Anda tidak akan bisa mendeteksi kehadiran mereka hanya dengan menggunakan pemeriksaan biasa mendengar ucapan dari Lintong itu tetua Zuli kemudian berkata apakah Junior Lintong memiliki solusinya mendengar kata-kata itu pimpinan suku Martin Langit hanya bisa tersenyum sambil mengatakan serahkan masalah Yimou ini pada saudara Junior Lintong aku ingin mencari tahu apa yang berani dilakukan oleh Yimou dengan begitu cerobohnya di dalam suku Martin Langitku mendengar ucapan dari pimpinan suku Martin Langit Lintong hanya bisa menganggulkan kepalanya segera setelah itu tatapan matanya melihat pada dua tetua dari suku Martin Langit yang ada di hadapannya yang sebelumnya berencana untuk menyerang Lintong sambil tersenyum Lintong kemudian mengatakan apakah kalian berdua akan terus menyembunyikan diri ekspresi dari dua tetua itu telah berubah menjadi sangat jelek segera setelah itu mereka mengatakan saudara Junior kami berdua tidak tahu apa yang kamu katakan Lintong pun tersenyum dia kemudian berkata karena kalian tidak tahu maka aku akan membuat kalian berdua menunjukkan diri kalian yang asli setelah mengatakan hal ini Lintong pun mengepalkan tangannya sebuah batu kuno kini dalam sekejap saja muncul dari tangan Lintong cahaya putih yang hangat kali ini telah bersinar dan hal itu kemudian berubah menjadi cahaya misterius segera setelah itu Lintong pun mencintikan jarinya dan simbol bercahaya ini pun terbelah menjadi dua sinar cahaya yang kemudian menyelimuti tubuh dari dua tetua itu ketika cahaya putih hangat menyinari tubuh kedua tetua mereka pun segera mengedarkan kekuatan Yuan untuk memblokir cahaya putih ini namun mereka dengan cepat menyadari bahwa sebenarnya cahaya putih ini tidak membahayakan sebaliknya tatapan mata mereka menjadi cukup tercengang ketika mereka bisa melihat ada energi hitam yang merembes keluar dari permukaan kulit mereka selain itu energi hitam ini dipenuhi dengan aroma yang cukup jahat ketika melihat hal ini ekspresi di raut wajah tetua Zuli berubah menjadi sedingin es tatapan matanya melihat tajam pada kedua tetua sambil berkata sebenarnya kalian berdua adalah pengkhianatnya Lintong masih terus melihat kedua tetua itu yang saat ini masih dalam kondisi kebingungan detik berikutnya sambil tersenyum tipis Lintong mengatakan kedua tubuhmu itu seharusnya mengandung benih Yimo tidak kuduga bahwa anggota suku Martin Langit benar-benar akan menerima benda jahat seperti itu kedua tetua itu dalam sekejap saja ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek dan tatapan mata mereka kini menunjukkan sebuah keganasan mereka pun melihat pada Lintong sambil berteriak sialan tiba-tiba saja kedua tetua itu melesat ke depan dengan sangat cepat dan aura iblis juga telah dilunjakan dari dalam tubuh mereka melihat pergerakan dari dua tetua itu tetua Zuli segera berteriak dengan marah kalian berdua benar-benar pengkhianat tetua Zuli pun langsung mengambil langkah untuk maju dan kekuatan Yuan yang besar kini telah berkumpul di sekelilingnya di dalam kekuatan Yuan ini sendiri tidak hanya mengandung energi kehidupan dan juga kematian tapi sebenarnya hal itu memiliki riak misterius dan tetua Zuli sebenarnya telah berada di tahap setengah langkah menuju reinkarnasi oleh karena itu kekuatannya pada saat ini melebih seorang ahli di tahap samsara biasa tetua Zuli pun melambekan tangannya yang dalam sekejap saja membuat langit di tempat ini menjadi sangat redup setelah itu dua cakar bercahaya telah turun dari langit dan menyelimuti dua tetua yang telah terbungkus oleh aura iblis ketika melihat adegan ini kedua tetua itu segera meleparkan pukulan setelah itu aura iblis yang jahat pun dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan kemudian berubah menjadi ular hitam raksasa hal ini segera menghalangi cakar bercahaya dari tetua Zuli detik berikutnya tubuh mereka berdua pun melesat ke arah depan dengan kekuatan yang telah melonjak akibat bantuan dari energi Yimo pada saat melihat perlawanan seperti ini tatapan mata dari pimpinan suku Martin Langit telah berubah menjadi sedingin es dia pun segera mengulurkan tangannya dan meraih dua tetua itu dari jarak yang sangat jauh ruang yang ada di hadapan dua tetua kali ini telah benar-benar runtuh yang kemudian sebuah serangan pada saat ini telah mengenai tubuh dari dua tetua itu dalam sekejap saja mereka pun memuntahkan darah dan aura di dalam tubuh mereka telah berubah menjadi sangat lemah dua orang di tahap samsara benar-benar telah ditundukkan oleh pimpinan suku Martin Langit kekuatan ahli reinkarnasi adalah sesuatu yang memang menakutkan setelah menundukkan dua tetua itu pimpinan suku Martin Langit pada saat ini segera berteriak dengan penuh kemarahan kalian berdua adalah tetua senior di dalam suku ini namun aku tidak pernah menyakap bahwa kalian berdua benar-benar melakukan pengkhianatan seperti itu kemarahan pada saat ini juga telah muncul dalam tatapan mata setiap anggota suku Martin Langit ketika melihat adegan ini sebagai anggota dari suku Martin Langit mereka memiliki harga diri yang cukup tinggi yang diwarisi dari zaman kuno namun insiden memalukan seperti ini benar-benar terjadi di dalam suku mereka Lindong yang melihat kemarahan dari ayah Xiaodiao dengan lembut dia mengatakan aura iblis telah menyerang pikiran mereka ketika mereka mengaktifkan benih iblis itu oleh karenanya pikiran mereka yang sebenarnya telah dirusak pimpinan suku tidak ada gunanya bagimu untuk marah-marah pada mereka saat ini kita harus fokus untuk menghilangkan potensi ancaman di dalam suku Martin Langit sambil memandang Lindong pimpinan suku Martin Langit itu pun mengatakan kalau begitu kita sekali lagi harus merepotkan saudara junior Lindong karena satu-satunya orang di tempat ini yang bisa menemukan benih iblis tersembunyi di dalam tubuh anggota suku Martin Langit hanyalah seorang Lindong karena dia memiliki beberapa cara khusus untuk menangani masalah yimo mendengar kata-kata dari ayah Xiaodiao Lindong hanya bisa mengaguhkan kepalanya setelah itu tatapan matanya melihat pada seluruh anggota suku Martin Langit yang telah hadir di tempat ini semua orang bisa merasakan sebuah hawa dingin ketika mereka dilihat oleh Lindong tatapan mata Lindong terus menyapu pada kerumunan yang terlihat gelisah sebelum akhirnya Lindong melihat satu-satunya orang yang belum dia pindai tatapan mata dari Lindong kali ini telah benar-benar berhenti pada tubuh Hao Juyu yang masih tampak tenang dan acuh tidak acuh sambil tertawa Lindong akhirnya mengatakan saudara Hao Juyu apakah dirimu akan terus bersembunyi seluruh tempat ini benar-benar berubah menjadi kesunyian tatapan mata banyak orang pun terkejut ketika melihat pada Hao Juyu yang masih berdiri di langit orang-orang yang ada di tempat ini secara serempak mereka mengatakan mungkinkah Hao Juyu juga telah dirusak oleh Yimo mendengar kata-kata dari Lindong itu Hao Juyu masih tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya ketika melihat ketenangan dari seorang Hao Juyu tetua Suli segera bertanya pada Lindong saudara Junior Lindong apakah sebenarnya Hao Juyu itu juga telah dirusak oleh Yimo bagaimanapun juga Hao Juyu adalah orang yang luar biasa di antara generasi muda suku Martin Langit jika apa yang dikatakan Lindong benar maka hal ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka tatapan mata hitam dari Lindong kali ini masih melihat pada Hao Juyu sebelum akhirnya Lindong berkata dengan ada suara yang cukup lemah tetua pertama seratus tahun yang lalu bakat seorang Hao Juyu di dalam suku Martin Langit ini hanya bisa dianggap biasa-biasa saja kenapa kekuatannya tiba-tiba saja melonjak tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang salah dengan Hao Juyu itu mendengar hal ini ekspresi di raut wajah tetua Suli berubah menjadi cukup jelek sementara Lindong melanjutkan kata-katanya jika tebakanku benar saudara Hao Juyu ini kemungkinan telah meminjam kekuatan dari Yimo supaya dia bisa mencapai tahap samsara dalam seratus tahun ini selain itu aku bisa mendeteksi ada riak bunga iblis ilusi abadi di dalam tubuhnya aku percaya bahwa bunga iblis ilusi abadi di dalam gua surgawi itu secara diam-diam ditanamkan olehnya mendor penjelasan dari Lindong itu pimpinan suku Martin Langit yang ada di cepat ini ekspresi di raut wajahnya masih terlihat biasa-biasa saja namun di dalam tatapan matanya berisi aura yang cukup mengesankan tidak ada habisnya dan hal itu terkunci pada Hao Juyu niat membunuh yang sangat besar sakit hati dan juga penyesalan telah muncul di dalam hati pimpinan suku Martin Langit sementara wajah dari tetua Zuli kali ini juga telah dipenuhi kemarahan lalu dia berteriak Hao Juyu apakah yang dikatakan saudara junior Lindong ini sebuah kebenaran banyak anggota suku Martin Langit yang ada di bawah sana hanya bisa mengangkat kepala mereka kemudian melihat pada Hao Juyu sebagian besar mereka tidak percaya dan juga tidak menyangka bahwa sebenarnya Hao Juyu yang selama ini bertingkah cukup baik adalah seorang pengkhianat besar Hao Juyu hanya bisa menundukkan kepalanya segera setelah itu niat membunuh yang besar ini telah tersebar dari dalam tubuhnya raut wajah dari Hao Juyu sendiri pada saat ini tidak lagi memiliki kehangatan sebaliknya hal itu berubah menjadi terlihat cukup jahat kemudian berkata rencanaku sudah sangat dekat aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang menyebalkan seperti Lindong akan muncul di tempat ini tepat ketika diriku benar-benar akan berhasil menjalankan rencana ini mendengar ucapan dari Hao Juyu tubuh dari tetua Zuli pun gemetar segera setelah itu dia berteriak Hao Juyu kau benar-benar jabingan yang jahat sambil mengatakan hal ini jantung dari tetua Zuli berdebar dengan kencang dia hampir saja menyerahkan posisi pimpinan Martin Langit ini ke tangan seorang pengkhianat tetua Zuli kembali berteriak kau itu adalah anggota suku Martin Langit kita namun dirimu telah berkompromi dengan Yimo dan mencoba membunuh para tetua suku ini dasar kau itu adalah seorang jabingan Hao Juyu masih terlihat cukup tenang dan dia hanya melirik pada tetua Zuli yang sudah mengamuk sebelum akhirnya tatapan mata dari Hao Juyu melihat pada Xiao Diaw yang ada di bawah sana sambil tertawa dia pun berkata aku hanya kesal saat itu aku adalah orang yang paling tidak diperdulikan di dalam suku ini meskipun aku berlatih dengan mempertaruhkan nyawaku aku masih saja kalah dengan kakak laki-laki Diaw padahal dia adalah orang yang sangat malas di dalam pelatihan namun dia selalu menjadi orang yang paling mempesona di dalam suku ini dan aku hanyalah pengikut yang sangat menyedihkan di belakangnya pada saat itu kakak laki-laki Diaw telah datang untuk membantu diriku ketika aku diganggu oleh orang lain aku tidak merasa bersyukur sedikitpun atas bantuan dari kakak Diaw dan aku tidak menerima bantuan itu oleh karmanya semakin dia membantuku semakin aku ingin menginjaknya seratus tahun yang lalu aku menyampaikan informasi tentang perjalanan keluar dari kakak Diaw pada para Yimo namun sayangnya Yimo Yimo itu masih gagal untuk membunuh kakak Diaw mendengar ucapan dari Hao Juyu itu tinju dari cetua Zuli terkepal dengan erat dan raut wajahnya telah dipenuhi kemarahan yang kemudian dia berteriak jadi sebenarnya kamu adalah alasan kenapa Tuan Diaw disergap saat itu sementara wajah dari pimpinan Joko Martin Langit pada saat ini benar-benar tanpa emosi bahkan Xiao Dao sendiri juga memiliki wajah yang cukup tenang namun Wu Zong dan juga orang-orang yang ada sekitar Xiao Dao saat ini terlihat sangat marah dari kelihatannya mereka semua ingin bergerak secara bersama-sama untuk menyerang dan membunuh Hao Juyu selanjutnya Hao Juyu pun melanjutkan ucapannya setelah aku memberikan informasi itu pada para Yimong aku menerima kekuatan dari mereka lihat saja aku hasilnya bagus bukan jika bukan karena kemunculan dari Lindong itu maka posisi pimpinan Suku Martin Langit akan menjadi milikku selain itu setelah semua ahli top di dalam goa surgawi itu terbunuh maka Suku Martin Langit ini juga akan berada di bawah kendaliku pada saat itu kalian semua akan tahu siapa yang paling menonjol di dalam Suku Martin Langit mendengar kata-kata dari Hau Juyu Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan hatimu yang busuk tidak heran jika Yimo berhasil menguasai dirimu namun impianmu saat ini telah hancur dan kamu tidak hanya gagal menjadi pimpinan Suku Martin Langit tapi kamu juga akan diusir oleh Suku ini kau tidak pantas mendapatkan garis keturunan dari Suku Martin Langit mendengar kata-kata dari Lindong itu tatapan mata dari Hau Juyu kali ini segera berbinar segera setelah itu ekspresi diraut wajahnya telah berubah menjadi cukup marah Hau Juyu tersenyum lalu mengatakan kau pikir kau itu siapa apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang memiliki hak untuk mengkomentari diriku layak atau tidaknya mendapatkan garis keturunan Suku Martin Langit tetua Zulipun pada saat ini segera berteriak Hau Juyu tetua ini akan secara pribadi menangkapmu karena kamu memang tidak layak memiliki garis keturunan dari Suku ini oleh karenanya aku akan mengeluarkan garis keturunan Suku Martin Langit dari dalam tubuhmu setelah mengatakan hal ini tetua Zuli melangkah maju tubuhnya segera muncul di hadapan dari Hau Juyu dan kekuatan Yuan yang luar biasa kali ini telah dilonjakan dari dalam tubuhnya yang kemudian menyapu ke arah Hau Juyu melihat pergerakan dari tetua Zuli Hau Juyu hanya bisa tertawa terbah-bah tubuhnya pun bergetar dan kemudian aroma hitam telah menyebar dari dalam tubuhnya ketika melihat hal ini tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam sebelum akhirnya dia berteriak tetua pertama itu adalah aroma halusinasi dari bunga iblis ilusia badi kamu akan terjatuh ke dalam halusinasi jika kamu menghirup aroma itu mendengar teriakan dari Lindong ekspresi di laut wajah tetua Zuli berubah menjadi sangat serius dia pun segera melampaikan dengan bajunya energi yuan yang sangat besar kini langsung diluncurkan dan kemudian menghancurkan aroma hitam yang menyerbu ke arahnya hao juyo bermerentangan tangannya dia kemudian tertawa terbabak lalu mengatakan di dalam tubuhku ini telah dipenuhi oleh aroma halusinasi dari bunga iblis ilusia badi tubuhku akan hancur dengan sendirinya jika kamu membunuhku dan aroma halusinasi ini akan segera menyelimuti seluruh suku martin langit pada saat itu kalian semua akan terjatuh ke dalam halusinasi dan suku martin langit mungkin akan menghilang dari dunia ini mendengar kata-kata itu tetua suli dan juga para tetua yang lainnya pun berteriak dengan marah kau itu benar-benar jabingan yang berengsek karena mereka sangat menyadari betapa kuatnya bunga iblis ilusi abadi bahkan para tetua yang ada di tempat ini tidak mampu melakukan perlawanan jika benar-benar terkena aroma dari bunga iblis ilusi abadi itu sambil tersenyum tipis hao juyu mulai menarik diri secara perlahan sambil berkata anggap yang yang melayang di udara sementara lindong saat ini mengatakan masih terlalu dini bagimu untuk bahagia tiba-tiba saja suara dengungan pun terdengar cahaya putih hangat mulai dikeluarkan dari dalam batu jimat teluhur segera setelah itu melilit tubuh dari hao juyu saat ini terjadi hao juyu bisa merasakan bahwa aroma halusinasi di dalam tubuhnya sebenarnya sedang dimurnikan ekspresi raut wajar rihao juyu telah berubah ketika melihat hal ini yang kemudian dia berteriak sebenarnya ini adalah batu jimat leluhur dan itu benar-benar telah jatuh di tanganmu lindong hanya bisa tersenyum yang kemudian dia mengatakan kau memang memiliki penglihatan yang cukup bagus segera setelah itu lindong melihat pada tetua suli sambil berkata tetua suli kau bisa menyerangnya saat ini tetua suli pun menganggungkan kepalanya sambil menatakan terima kasih banyak saudara junior lindong segera setelah itu ekspresi dingin pun terlintas di raut wajah tetua suli dia segera bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya untuk melakukan serangan yang besar dan juga kuat ke arah juyu dari segala arah melihat serangan yang telah dilencarkan oleh tetua suli hao juyu pada saat ini menggunakan semua kekuatan di dalam tubuhnya untuk memblokir serangan itu namun tanpa bantuan kekuatan dari bunga iblis ilusia badi jelas hao juyu bukan tandingan dari tetua suli dia dengan cepat didorong mundur sementara aura di dalam tubuhnya kali ini telah melemah pada akhirnya diar sebuah ledakan yang sangat besar pun terdengar hao juyu kali ini mengutahkan darah dari dalam mulutnya dan dia telah dikirim terbang mundur dengan wajah yang cukup pucat tetua suli yang masih berdiri di udara dia secara perlahan berjalan menuju hao juyu hal ini dia lakukan sambil mengatakan hao juyu segera menyerahlah dengan patuh karena hubungan masa lalu kita suku martin langit ini akan membiarkanmu tetap mempertahankan hidupmu setelah mengatakan hal ini kekuatan yuen yang sangat besar telah berkumpul di belakang tetua suli karena dia telah bersiap untuk memberikan serangan lanjutan jika hao juyu masih melakukan pemberontakan namun hao juyu pada saat ini hanya tersenyum dia menyekat jejak darah yang ada di sudut mulutnya tatapan matanya berubah menjadi cukup ganas yang kemudian berkata haa kalian akan membiarkanku tetap hidup namun aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup aku tidak berpikir bahwa ada tujuan bagi suku martin langit ini untuk terus eksis di dunia ini tatapan mata dari tetua suli telah berubah menjadi cukup menyeramkan dengan keinginan membunuh yang luar biasa dia kali ini berteriak dasar bodoh yang keras kepala setelah mengatakan hal itu tetua suli membalikan telapak tangannya sebuah lingkaran hidup dan mati yang ada di belakangnya tiba-tiba saja melesat menuju arah hao juyu pada saat melihat lingkaran hidup dan mati bergegas ke arahnya tangan dari hao juyu segera membentuk sebuah segel setelah itu dia tiba-tiba saja mengepalkannya ke arah dua tetua yang telah dijebak oleh pimpinan suku martin langit pada akhirnya beng tubuh dari kedua tetua itu pun meledak dan kabut darah telah menyelimuti udara beserta dengan aura iblis yang jahat menyebar di tempat ini setelah itu dengan cepat berkumpul di hadapan hao juyu sebelum pada akhirnya menjadi pusaran hitam raksasa lingkaran hidup dan mati milik tetua zuli dalam sekejap saja menabrak pusaran hitam raksasa itu namun tidak ada sedikit pun riak yang terpancar karena sebenarnya lingkaran hidup dan mati ini benar-benar telah ditelan oleh lingkaran hitam dan menghilang di dalamnya lindung yang melihat pusaran hitam itu pupil matanya segera berkontraksi karena dia bisa merasakan sebuah riak berbahaya yang akan segera muncul dari dalam pusaran hitam sementara Hao Juyu yang berdiri di belakang pusaran hitam kali ini memberikan senyuman yang sinis ke arah kelompok lindung sebelum pada akhirnya Hao Juyu memotong bahunya sendiri darah segar pun kali ini telah menyembur dari bahunya itu yang kemudian lengan dari Hao Juyu yang telah dia patahkan kini telah melesat masuk ke dalam pusaran hitam darah segar di tubuh Hao Juyu pada saat ini juga telah mengalir ke dalam pusaran hitam segera setelah itu Hao Juyu pun berlutut sambil berkata selamat datang yang mulia basmilah seluruh suku Martin Langit ini dalam sekejap saja pusaran hitam itu telah berputar dengan cara yang cukup cepat sebelum akhirnya suara yang menusuk telinga kini telah bergema di seluruh tempat ini dan hal itu menyebabkan banyak orang terlihat cukup ketakutan ketika melihat pemandangan ini ketua Zuli pun buru-buru berteriak semua anggota suku dengarkan aku suku ini memasuki dalam keadaan siaga segera setelah itu suara angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya telah bergema di langit banyak sosok telah melayang di udara dengan aura agung yang memancar ke seluruh tempat ini sementara pimpinan suku Martin Langit menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang sedingin es ada riak menakutkan yang diam-diam berkumpul di telapak tangannya sementara Lindong masih menatap tajam pada pusaran hitam Hao Jiyuyu ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius segera setelah itu Lindong pun berkata sebenarnya Hao Jiyuyu itu memanggil Raja Yimo suara denguan yang sangat yang muncul dari dalam pusaran hitam setelah itu dua pasang tangan yang cukup pucat kali ini telah benar-benar keluar dari dalam pusaran hitam sambil diikuti aura yang sangat jahat tidak lama kemudian dua sosok yang cukup aneh dengan wajah yang pucat pada saat ini telah muncul dihadapan mata banyak orang Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam sementara tangannya terkepal erat yang kemudian Lindong mengatakan sialan sebenarnya dua raja Yimo benar-benar datang ke tempat ini lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah suku Martin Langit ini akan mampu menghadapi dua raja Yimo yang telah dipanggil oleh How Juyu jika kalian penasari tunggu jawabannya di next video kita lanjut bahas spoiler rudong kian kun season 14 episode 36 oke lah gak usah banyak kita langsung masuk ke pembahasan pusat 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 hitam raksasa kali ini telah berputar di langit dan aura iblis yang tidak ada habisnya keluar dari dalam sana dalam sekejap saja suhu di tempat ini menjadi sangat dingin sementara itu kekuatan yuan alami yang ada di tempat ini juga menjadi kacau seolah-olah mereka telah bertemu dengan makhluk yang paling dibenci ada dua sosok yang pada saat ini telah berdiri di depan pusaran hitam itu mereka menggunakan pakaian berwarna hitam dan memiliki rambut yang acak-acakan keduanya tampak cukup mirip dan wajah mereka juga terlihat sangat pucat setiap senyum yang mereka tampilkan akan terlihat penuh kejahatan keduanya tidak berbicara ketika mereka telah muncul namun semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat mengerikan setiap anggota dari suku Martin Langit termasuk pimpinan suku dan juga para tetua ekspresi serius kini telah terpancar jelas di raut wajah mereka karena yang datang ke tempat ini sebenarnya adalah dua raja Yimou dan mereka setara dengan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi faktanya bahkan suku Martin Langit tidak berani meremehkan barisan seperti itu kedua tatapan mata dari raja Yimou itu mengamati seluruh tempat ini tiba-tiba saja tatapan mereka berhenti pada pimpinan suku Martin Langit sebelum pada akhirnya mereka tertawa sambil mengatakan jadi sebenarnya kau adalah pimpinan suku Martin Langit dari kelihatannya kau benar-benar berhasil merikan diri dari halusinasi bunga iblis ilusia badi pimpinan suku Martin Langit yang juga merupakan ayah siodea itu menjawab dengan nada suara yang cukup lemah dua raja Yimou ini merupakan jumlah yang cukup besar sepertinya kalian telah mengincar suku Martin Langit dalam waktu yang cukup lama sebutkan namamu raja Yimou yang mana salah satu pria berpakaian hitam tersenyum lalu dia mengatakan aku adalah raja ilusi surga sementara raja Yimou yang lainnya dia pun menimpali dan aku adalah raja ilusi bumi pimpinan suku Martin Langit itu hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan ternyata bahkan setelah kalian dikalahkan selama perang besar kuno itu kalian masih menolak untuk menyerah dan hingga detik ini masih memiliki niat yang jahat raja ilusi surga pun tertawa dia kemudian menjawab perkataan dari ayah Xiodo kami hanya kalah saat itu karena pihakmu memiliki leluhur simbol namun sekarang leluhur simbol telah mati semua kehidupan yang ada di dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kita awalnya kami berencana diam-diam untuk melenyapkan semua ahli top di dalam suku Martin Langit namun kelihatannya rencana kita telah gagal raja ilusi bumi segera mengernyitkan dahinya segera setelah itu dia berbalik untuk melihat Hao Jiyuyu yang telah berlutut sebelum pada akhirnya raja ilusi bumi mengatakan Hao Jiyuyu kau benar-benar telah mengecewakan kami mendengar kata-kata itu tubuh dari Hao Jiyuyu pun bergetar dia mengatukan giginya sambil matakan tuan alasan utama kenapa aku gagal hal itu disebabkan karena kemucuran Lindong yang entah dari mana dia memasuki kuah surgawi dan menyelamatkan pimpinan suku Martin Langit mendengar hal ini dua raja ilusi itu memiliki sedikit perubahan di raut wajah mereka yang kemudian tatapan mata mereka melihat pada Lindong yang berdiri di samping pimpinan suku Martin Langit salah satu raja Iwo itu pun lalu mengatakan manusia di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan sebenarnya mampu menangani bunga iblis ilusi Ilusiabadi Haujuyu lalu menjelaskan batu leluhur sebenarnya ada di tangannya dan dia seharusnya menggunakan batu leluhur itu untuk menghancurkan bunga iblis ilusiabadi Sempurat keterkejutan pada akhirnya muncul di raut wajah dari dua raja ilusi yang kemudian mereka pun berkata batu leluhur benar-benar mendarat di tangan seorang manusia karena sebagai raja yimo mereka secara alami tahu tentang benda suci yang kuat ini karena itu diciptakan oleh leluhur simbol di jaman kuno dan secara khusus dipakai untuk menghadapi suku yimo lindong tidak berkata apapun yang dia lakukan hanyalah menatap tajam pada dua raja yimo sementara itu energi yuan di dalam tubuh lindong kali telah diedarkan dengan cepat sementara energi mentalnya juga telah bersiap di dalam pikirannya jelas lindong pada saat ini memasuki level kewaspadaan tertinggi raja ilusi surga sambil memandang lindong dia tertawa sebelum pada akhirnya mengatakan bocah kau masih terlalu lemah batu leluhur tidak akan banyak berguna jika di tanganmu lupakan saja tidak masalah jika rencana kita terungkap situasi ini masih di dalam kendali kita namun how do you jika kau tidak bisa menyelesaikan bagian yang lain dari rencana kita maka aku percaya bahwa kamu tidak perlu melanjutkan hidupmu lagi di dunia ini how do you pun buru-buru jawabnya tuan aku sudah melakukan seperti apa yang kau perintahkan dan semuanya sudah siap maka kita bisa memulainya kapan saja raja ilusi surga itu pun pada kira mengakukan kepalanya dengan puas sambil mengatakan heh tidak buruk setelah itu dia melihat ke arah pimpinan suku martin langit beserta para ahli top dari suku martin langit ini sebelum pada kenyar raja ilusi surga tertawa lalu mengatakan awalnya aku berencana untuk secara perlahan melemahkan suku martin langitmu namun dari kelihatannya pada saat ini aku akan mengambil tindakan yang ekstrim mendengar kata-kata itu ayah dari xiao dao pun segera melangkah maju sambil mengatakan aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya riak energi yang sangat menakutkan segera tersebar dari dalam tubuh ayah xiao dao hal itu bahkan membuat tempat ini bergetar dengan hebat karena sebenarnya ayah dari xiao dao itu sudah sangat marah dan dia memiliki keinginan membunuhnya sangat besar pada dua raja imo itu di sisi lain ekspresi dirawat wajah dari tetua zuli juga telah berubah menjadi sangat serius dia pun pada saat ini berteriak aktifkan formasi penjaga suku secara serempak para anggota dari suku martin langit mereka berteriak baiklah segera setelah itu banyak pilar cahaya meletus dari dalam suku martin langit ini yang kemudian terjalin satu sama lain hal itu membentuk sepasang sayap kelelawar yang ukurannya ratusan ribu kaki kemudian sayap kelelawar ini sekarang telah menyelimuti seluruh suku martin langit sebuah riak yang sangat menakutkan kini juga langsung dipancarkan dari sayap kelelawar itu pimpinan suku martin langit kemudian berkata dengan nada suara acuh tidak acuh karena kalian telah tiba di tempat ini maka kalian harus tetap tinggal dibunuh oleh suku martin langitku tidak akan mengurangi kedudukan kalian sebagai raja yimo raja ilusi surga tertawa terbabak sambil mengatakan kalian memang layak menjadi suku martin langit karena kalian masih tetap arogan seperti biasanya namun yang sial hari ini kemungkinan adalah suku martin langitmu pemimpin suku martin langit itu hanya bisa tertawa kecil lalu dia menjawabnya meskipun kalian berdua itu kuat tapi aku khawatir kalian berdua masih terlalu naif jika kalian percaya bisa menghancurkan suku martin langitku ini sebuah senyuman tiba-tiba saja muncul diraut wajah dari dua raja yimo itu dan mereka lalu mengatakan apakah begitu segera setelah itu mereka berdua pun melurkan tangan dan dengan lembut membentuk sebuah segel senyuman yang brutal kali ini juga terlihat jelas dari raut wajah mereka detik berikutnya dua raja yimo itu kali ini mengatakan ilusi tanpa akhir dalam sekejap saja tanah yang ada di tempat ini mulai bergetar dengan hebat segera setelah itu semua orang bisa melihat sebuah cahaya hitam benar-benar telah keluar di banyak puncak gunung yang ada di sekitarnya cahaya hitam ini telah berkumpul bersama sebelum pada akhirnya mereka berubah menjadi banyak bunga hitam yang membuat para anggota suku martin langit berserta dengan lindung pada saat ini tertegung sejenak karena sebenarnya bunga-bunga itu adalah bunga iblis ilusi abadi pada saat melihat hal ini hao jiu yu hanya bisa tertawa pada kelompok lindung sambil mengatakan aku secara diam-diam telah mengubur benih dari bunga iblis ilusi abadi di pegunungan dan hal itu membentuk sebuah formasi selama seratus tahun terakhir sekarang dua raja yimo telah mengaktifkan mereka maka seluruh suku martin langit ini akan ditutupi oleh formasi yang dibuat menggunakan bunga iblis ilusi abadi karenanya tidak ada tempat bagi kalian untuk berlari maupun bersembunyi di tempat ini mendengar ucapan dari hao jiu yu itu tatapan mata dari tetua suli terlihat sangat marah tubuhnya pun gemetar karena emosi lalu tetua suli berteriak dasar kau benar-benar pengkhianat jabingan tetua suli tidak pernah berharap bahwa hao jiu yu telah merencanakan untuk melawan sukunya sendiri selama ratusan tahun terakhir karena dia pandai menyembunyikan diri bahkan banyak tetua di tempat ini sangat percaya dan mendukung hao jiu yu banyak bunga iblis ilusi abadi telah bergoyang di puncak gunung yang ada di sekitarnya setelah itu gelombang suara yang tampak memekakkan telinga juga telah dipancarkan hal itu dibarengi dengan cahaya-cahaya hitam yang telah menyebar pada akhirnya cahaya itu pun berubah menjadi formasi cahaya hitam yang secara bertahap telah menyelimuti formasi sayap kelelawar yang ada di langit pada saat formasi cahaya hitam itu benar-benar menyebar beberapa anggota suku Martinangit yang lebih lemah mulai merasakan pusing bahkan pikiran mereka juga menjadi kabur ini adalah tanda bahwa mereka akan terjatuh ke dalam halusinasi di sisi lain lindong hanya bisa mengerutkan alisnya setelah melihat adegan ini cahaya putih hangat pada saat ini telah mulai keluar dan menyelimuti tubuh lindong oleh karena itu formasi hitam dari bunga iblis ilusi abadi itu tidak memiliki dampak pada lindong namun untuk anggota biasa dari suku Martinlangit formasi yang diciptakan dari bunga iblis ilusi abadi merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi mereka tetua suli pada saat ini melihat pada pimpinan suku Martinlangit dengan raut wajah yang cukup muram sebelum makinnya dia bertanya dengan nada suara yang serius pemimpin suku apa yang harus kita lakukan ayah dari Xiaodiao itu hanya bisa menyebitkan matanya lalu mengatakan pada saat ini sebagian besar ahli top sedang berada di pengasingan kultivasi di dalam goa surgawi selain itu mereka juga telah mengalami halusinasi dan tidak bisa bangun untuk waktu yang cepat kali ini aku akan menyerang dan menghentikan salah satu raja jimbo itu sementara dirimu tetua pertama kamu akan memimpin 10 ahli di tahap samsara untuk melawan raja jimbo yang lainnya mendengar kata-kata dari ayah Xiaodiao itu ekspresi dihaut wajah dari tetua suli kembali berubah menjadi sangat serius yang kemudian dia berkata namun bagaimana dengan formasi itu karena bagi tetua suli masalah yang paling merepotkan di tempat ini bukankah kedua raja jimbo sebaliknya itu adalah formasi yang telah terbuat dari bunga iblis raja jimbo 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 Selama bertahun-tahun Dan mereka benar-benar ingin memberikan pukulan yang besar Pada suku Martin Langit hari ini Lindo yang berdiri di antara orang kuat suku Martin Langit Tatapan matanya melihat pada banyak pegunungan Sebelum pada akhirnya Lindo berkata Formasi ini tampaknya terdiri dari 69 bunga iblis ilusiabadi Sepertinya mereka telah benar-benar membayar harga yang sangat mahal Untuk berurusan dengan suku Martin Langit Mendengar ucapan dari Lindong Tetua Zuli pun kemudian berkata Dengan ada suara yang cukup dalam Aroma halusinasi dari bunga iblis ilusiabadi itu sangat kuat Dan bahkan seorang di tahap samsara saja Tidak berani mendekatinya dengan mudah mendengar hal ini Sebuah kelihatan tajam telah muncul dalam tatapan mata Lindong Ekspresi panas yang melonjak Ini juga tiba-tiba saja terlihat Lindong pun kemudian berkata Penatua pertama Serahkan urusan formasi itu padaku Dan kalian berdua Hanya perlu fokus berurusan dengan dua raja yimok Ayah dari Shiodo dan juga tetua Zuli Mereka sangat terkejut Lalu berteriak Kau? Melihat keterkejutan di raut wajah mereka berdua Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan Namun tentu saja aku juga masih membutuhkan bantuan kalian Apakah kalian berdua tidak percaya padaku? Ayah dari Shiodo itu hanya bisa melampaikan tangannya Sambil tertawa dia mengatakan Saudara junior Lindong Jika kau benar-benar bisa membereskan formasi itu Maka suku Martin Langitku selamanya akan berhutang budi padamu Mendengar hal ini Lindong hanya bisa tersenyum Kedua tentapan matanya terlihat fokus Pada bunga iblis ilusia badi Tanpa sadar Lindong pun menutup mulutnya sendiri Di dalam hati dia tertawa Sambil mengatakan Ada begitu banyak bunga iblis ilusia badi di tempat ini Jika aku bisa mendapatkan mereka semua Kemungkinan besar Aku akan segera naik Ke level Grandmaster Symbol Ini benar-benar hadiah besar Yang telah dikirimkan ke depan pintuku Kabut hitam yang cukup tebal pada saat ini Telah menyelimuti langit dari suku Martin Langit Dan hal itu Membuat banyak orang yang ada tempat ini Merasa cukup linglung Ini adalah sebuah pertanda Bahwa bunga iblis ilusia badi Akan segera menyelesaikan ilusinya Setelah ilusi ini benar-benar selesai Maka anggota suku Martin Langit Yang memiliki kekuatan lemah Semuanya Pasti akan langsung terperangkap Kedalam halusinasi Lebih jauh lagi Bahkan jika mereka terbangun Pasti mereka Masih akan terukah parah Pemimpin suku Martin Langit yang melihat pemandangan ini Dia tidak bisa menunggu waktu lama Yang kemudian dia pun berkata Ayo kita serang sekarang Karena kita tidak bisa menunggu lagi Tetua suli hanya bisa menganggungkan kepalanya dengan sungguh-sungguh Dia kemudian melambekkan dengan bajunya Dan 10 sosok orang yang cukup kuat Bergegas dari bawah Mereka semua adalah para ahli pamungkas Yang telah berada di tahap samsara Dan mereka bisa dianggap sebagai elit Dari suku Martin Langit ini Tetua suli kemudian berteriak Semua orang Lindungi anggota suku yang lebih lemah Karena pada saat ini Beberapa anggota suku yang lebih lemah Telah mengalami halusinasi Oleh karena itu Sudah menjadi kewajiban Bagi individu yang cukup kuat Untuk melindungi mereka Pemimpin suku Martin Langit melihat pada Lindong Lalu mengatakan Saudara Junior Lindong Kamu bisa memilih salah satu dari individu yang tersisa Yang perlu kau lakukan Hanyalah meninggalkan beberapa orang Untuk melindungi anggota yang lebih lemah Lindong hanya bisa menganggupkan kepalanya Tanpa basa basi lagi tubuhnya bergerak Demi mengumpulkan anggota Yang bisa berurusan Dengan formasi yang dibuat dari bunga iblis ilusi abadi Pimpinan suku Martin Langit pun Kembali maju satu langkah Sebelum pada kriana energi Yuan yang cukup menakutkan Kini telah bergunggul di belakangnya Riak reinkarnasi Juga telah menyebar dan semuanya Menjadi sangat sunyi Di bawah riak reinkarnasi ini Pimpinan suku Martin Langit itu Lalu mengatakan Pada zaman kuno Terlepas dari perilaku meraja lelah dari suku Yimomo Saat itu Kau masih tidak bisa memusnahkan suku Martin Langitku Sekarang Apakah kau benar-benar percaya Bahwa kamu bisa memusnahkan suku Martin Langitku Hanya dengan dua raja Yimomo yang datang ke tempat ini Hal itu merupakan sebuah lelucon Raja ilusi surga pun tertawa Sambil mengatakan Apakah kita akan berhasil atau tidak Maka kita akan segera mengetahui hasilnya Setelah kita mencobanya Detik berikutnya Dua raja Yimomo itu mengepalkan tangannya Sebelum akhirnya aura yang sangat mengerikan Menyebar Dan banyak simbol hitam misterius Kini telah muncul Di wajahnya yang pucat Hal ini Membuat penampilan mereka berdua Menjadi lebih menyeramkan Raja ilusi surga dan juga ayah dari Shiodow Kini telah melesat secara bersamaan Pada akhirnya Mereka pun mulai bentrokan di langit Dari tabrakan mereka berdua Menimbulkan sebuah percikan api yang sangat besar Dan sebuah gelombang serangan yang cukup menakutkan Dalam sekejap saja menyebar di tempat ini Pada saat melihat hal ini Tetua Zuli pun melambekan tangannya Sambil melihat para ahli samsara yang ada di belakangnya Dia pun berteriak Mari kita serang Segera setelah itu Sebelah sosok pun Telah melesat dengan cepat Menuju ke arah Raja ilusi bumi Pada saat ini Raja ilusi bumi Melirik pada Hao Jiuyu Yang berdiri di belakangnya Sebelum pada akhirnya dia berkata Hao Jiuyu Kendalikan formasi ini Dan singkirkan yang lainnya Hao Jiuyu pun Segera melanggukkan kepalanya Dan ekspresi yang brutal Kini telah muncul Di raut wajahnya Setelah itu Tatapan mata dari Hao Jiuyu Melihat pada para anggota Dari suku Martin Langit Seolah-olah Dia akan melenyapkan semua orang Yang ada di tempat ini Setelah Raja ilusi bumi Memberikan instruksi pada Hao Jiuyu Tubuhnya kali ini melesat maju Untuk berhadapan dengan kelompok dari Tetua Zuli Aura iblis yang sangat mengerikan Menyampu keluarnya di dalam tubuhnya Dan dengan paksa Menghentikan kelompok dari Tetua Zuli Ketika Lindong melihat pertempuran Yang telah mengguncang bumi Telah melatus di tempat ini Dia tanpa sadar Hanya bisa menarik nafas dalam-dalam Karena barisan pertarungan seperti ini Tidak kalah Dengan yang Lindong lihat Di Aula Dewa Api Lindong pun segera bergegas menuju ke bawah Dan dia kali ini telah muncul di samping Xiao Diou Yang hingga detik ini Sudah banyak ahli dari suku Martin Langit Berkumpul di sekeliling dari Xiao Diou Meskipun mereka lebih lemah dari para Tetua Tapi mereka juga bisa dianggap sebagai elit Contohnya adalah Wuzhong Yang telah memasuki tahap Samsara Namun masih ada celah yang cukup besar Antara dirinya dan juga para Tetua Ketika Xiao Diou melihat kekacauan yang ada di tempat ini Dia pun segera bertanya pada Lindong Apa yang harus kita lakukan sekarang Bagaimanapun juga Xiao Diou dan juga semua orang sangat waspada Terhadap bunga iblis ilusi abadi Lindong hanya bisa menirik bunga iblis yang telah bergoyang di puncak gunung Segera setelah itu dia mengatakan Kita harus menghancurkan formasi itu sesegera mungkin Jika tidak Maka semakin banyak orang yang ada di tempat ini Akan terjatuh ke dalam halusinasi Akibat aromanya Hal ini membuat Xiao Diou kemudian bertanya Bagaimana cara kita memecahkan formasi dari bunga itu Ditanya seperti ini Lindong pun segera menjawabnya Kita harus mencabut 69 bunga iblis ilusi abadi itu secara bersamaan Supaya kita bisa menghancurkan formasinya Mendengar hal ini Wuzhong hanya bisa menurutkan keningnya Sambil berkata Tapi kita saat ini tidak bisa mendekati Bunga iblis ilusi abadi Mendengar hal itu Lindong pun merenung sejenak Sebelum pada akhirnya dia mengatakan Kalian semua harus membuat kelompok Sebanyak 69 Dan setiap kelompok ini Diisi oleh 3 orang Xiao Diou tidak ragu-ragu Setelah mendengarkan instruksi dari Lindong Dia pun segera melampingkan tangannya Yang kemudian Sejumlah alih besar risuh ke Martin Langit Pada saat ini telah berkumpul di dekat dari Xiao Diou Mereka semuanya Segera berpisah Dan membentuk 69 kelompok Dengan setiap kelompoknya Berisi 3 orang Ketika melihat hal ini Lindong pun secara diam-diam Memuji kekompakan Dari orang-orang suku Martin Langit Tidak heran Mereka bisa menjadi salah satu Dari 4 suku Pengmasa Karena fondasi seperti ini Adalah sesuatu yang benar-benar layak Di hormati Detik berikutnya Lindong mengepalkan tangannya Sebelum pada akhirnya batu jimat teluhur Kini telah muncul di telapak tangan Dari Lindong Selanjutnya Lindong berkata Aku akan memberikan setiap kelompok Jimat penghancur iblis Dan ini Akan memungkinkan kalian semua Untuk sementara Bisa menekan aroma halusinasi Dari bunga iblis ilusi abadi Kalian semuanya Harus bekerja sama satu sama lain Dalam waktu yang cukup singkat Dan kalian Harus segera mencabut Seluruh 69 bunga iblis ilusi abadi Secara bersamaan Untuk bisa menghancurkan formasi itu Setelah mengatakan hal ini 69 cahaya putih yang hangat Dilemparkan oleh Lindong Pada 69 kelompok Yang ada di tempat ini Detik berikutnya Lindong pun memberikan peringatan Dengan ekspresi yang cukup serius Selain itu Batu leluhur yang aku miliki ini Hanya mampu menghasilkan jimat penghancur iblis Sebanyak ini Oleh karena itu Kita hanya memiliki satu kesempatan Jika sampai kita gagal Maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama Untuk bisa memecahkan formasi itu Pada saat itu Aku khawatir semuanya Akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan Mendengarkan perkataan dari Lindong Banyak ahli dari suku Martin Langit ini Segera menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh Dan berkata secara serempak Baiklah Tiba-tiba saja Xiaodong melihat pada Lindong Lalu bertanya Bagaimana dengan dirimu Mendengar pertanyaan dari Xiaodong itu Ekspresi dirawat wajah dari Wu Song dan juga yang lainnya Kini menatap Lindong Dengan ekspresi yang ragu Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya Segera setelah itu dia melihat Padahal Juyu sambil mengatakan Aku merasa tidak mungkin orang itu Membiarkan kita menghancurkan formasinya dengan mudah Maka dari itu Aku akan berurusan dengan Hau Juyu Karena pada saat ini Aroma halusinasi yang sangat pekat Beredar di sekitar tubuh dari Hau Juyu Sepertinya orang itu Mampu mengaktifkan kekuatan Dari formasi ini Mendengar perkataan dari Lindong ekspresi dari Xiaodong Kini telah berubah Lalu dia berkata Apakah kamu sebenarnya akan bertarung sendirian dengan orang itu Karena sebelumnya Xiaodong telah bertukar pukulan dengan Hau Juyu Dan dia bisa dikalahkan Apalagi pada saat ini Hau Juyu Mampu mengendalikan formasi Kemungkinan kekuatannya Akan jauh lebih besar Menyadari hal ini Xiaodong pun tiba-tiba mengatakan Kenapa aku tidak membantumu saja Lindong menggelengkan kepalanya sambil mengatakan Aroma halusinasi yang ada di sekelilingnya Benar-benar pekat Tanpa perlindungan dari batu cimat leluhur Maka kamu tidak akan bisa bertahan lama Tenang saja Aku mungkin akan sakit kepala berurusan dengannya Jika dirinya hanyalah seorang ahli Di tahap samsara biasa Namun saat ini Akan jauh lebih mudah Karena dia memiliki kekuatan dari Yimo Hal ini dikatakan oleh Lindong Karena sebagian besar teknik miliknya Benar-benar kuat untuk melawan Yimo Oleh karena itu Meskipun orang lain mungkin Merasa kesulitan berhadapan dengan Hao Juyu Tapi hal itu Jauh lebih mudah bagi seorang Lindong Karena di dalam tubuh dari Hao Juyu Memiliki energi Yimo Mendengar ucapan dari Lindong itu Xiaodong hanya bisa mengerutkan keningnya Yang kemudian Dia mengatakan Baiklah Beritahu kami jika kamu Tidak bisa bertahan lebih lama Menghadapi orang itu Dan aku akan segera memimpin beberapa orang Untuk segera membantu dirimu Sambil tersenyum tipis Lindong pun mengatakan Tenanglah Kalian semua harus bergegas Untuk menghadapi formasi itu Selain itu Ingatlah Jangan hancurkan bunga iblis ilusi abadi Cabut saja mereka Dan cerahkan padaku Karena aku Memiliki rencana lain Pada bunga itu Mendengar kata-kata dari Lindong Xiaodong pun menganggukkan kepalanya Dia kemudian melambaikan tangan Sambil berkata Mari kita bergerak Ratusan sosok pada saat ini Mulai bergegas maju Menuju ke segala arah Setelah kelompok dari Xiaodong ini pergi Tatapan mata Lindong mengunci Pada Hao Jiu Yu Yang masih berdiri di langit Tubuhnya pun segera bergerak Dan pada akhirnya muncul Di hadapan dari Hao Jiu Yu Ketika melihat Lindong ada di hadapannya Hao Jiu Yu hanya bisa tersenyum penuh ecekan Lalu dia berkata Bocah nakal di tahap kematian Mendalam tingkat lanjutan Benar-benar berani menantangku sendirian Kau itu Jappingan kecil yang cukup sombong Mendengar hal ini Lindong hanya bisa tertawa Sebelum akhirnya cahaya putih hangat Menyelimuti ruang yang ada di sekitar Lindong Sambil mengatakan Aku sendiri yang sudah cukup Untuk berurusan dengan dirimu Ketika cahaya putih ini keluar Aroma halusinasi yang ada di sekitar tempat ini Dalam sekejap saja menghilang Dan mulai menyebar Pada dasarnya Aroma halusinasi dari bunga ebesilusi abadi itu Tidak bisa menyakiti Lindong sama sekali Mendengar ucapan dari Lindong Hao Jiwi hanya bisa tertawa Lalu mengatakan Kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu Apakah kau benar-benar berpikir Bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan Hanya karena kamu Dilindungi oleh batu leluhur Terlebih lagi Karena kau telah menghancurkan rencanaku Hari ini Aku pasti akan membuatmu menderita nasib Yang lebih buruk Daripada kematian Setelah aku berhasil menangkapmu Setelah mengatakan hal ini Hao Jiwi pun Membuat segel yang ada di tangannya Sebelum pada akhirnya Aroma dari bunga ebesilusi abadi Dengan cepat Menyebar di tempat ini Setelah itu Hao Jiwi melampaikan tangan bajunya Membuat ruang yang ada sekitarnya bergetar Lebih dari selusin Tanaman merambat hitam raksasa Ini benar-benar menembus ruang yang kosong Dan secara eksplosif Menembak ke arah Lindong Dengan kecepatan seperti kilat Melihat serangan tanaman merambat Yang dikeluarkan oleh Hao Jiwi Lindong hanya mengepalkan tangannya Sebuah petir tiba-tiba saja meletus Dan berubah Menjadi tongkat kaisar petir Lindong segera mengayunkannya Dan petir besar pun Pada saat ini dengan cepat Merubek tanaman merambat berwarna hitam Melihat pemandangan ini Tatapan mata dari Hao Jiwi menyusut Karena dia bisa mendeteksi kekuatan menakutkan Dari tongkat kaisar petir yang dipegang oleh Lindong Hao Jiwi kemudian berkata Kekuatan ini Sebenarnya itu adalah batu simbol petir Lindong tertawa Lalu mengatakan Penglihatanmu cukup tajam juga Segera setelah itu Hao Jiwi pun mengatakan Aku sebenarnya bertanya-tanya Mengapa kau berani datang sendiri ke tempat ini untuk melawanku Ternyata Kamu benar-benar memiliki sesuatu seperti itu Untuk kau andalkan Meskipun batu simbol petir itu cukup kuat Namun Dengan kekuatanmu yang lemah saat ini Harta seperti itu Hanya akan menjadi sia-sia Objek eksternal apapun Tidak akan berguna Untuk menghadapi kekuatan absolut Setelah mengatakan hal ini tubuh dari Hao Jiwi bergetar Sayap lelawar hitam Yang ukurannya puluhan ribu kaki Kini telah tumbuh di punggungnya Segera setelah itu Kekuatan Yuan yang ada sekitarnya mulai bergejolak dengan hebat Pada saat ini Aroma halusinasi hitam mulai bergumpul dengan cepat Di lengan dari Hao Jiwi yang telah patah Dan hal itu Dalam sekejap saja Berubah kembali menjadi lengan hitam misterius Dengan tato Bunga iblis ilusi abadi di atasnya Setelah lengannya tumbuh kembali Hao Jiwi pun mengatakan Kau tidak memenuhi syarat Untuk bermain-main denganku Detik berikutnya Hao Jiwi mengepalkan sayap lelawarnya Dan dia Mengepalkan tangan hitam erat-erat Pada saat ini Hao Jiwi bisa merasakan kekuatan yang luar biasa Di dalam tubuhnya Dan itu Membuatnya tersenyum Dengan cukup brutal Di sisi lain Li Dong hentakkan kakinya dengan keras ke tanah Segera setelah itu Dia mengatakan Masih terlalu dini bagimu Untuk mengatakan siapa yang tidak cocok Di dalam pertarungan ini Suara rawangan naga yang cukup jelas dan juga kuno Dipancarkan dari dalam tubuh Lindong Segera setelah itu Cahaya berwarna Giok Telah berkumpul di belakang Lindong Dalam sekejap saja Hal ini segera berubah Menjadi sayap naga Giok Sepanjang puluhan ribu kaki Beberapa ratus tato naga Juga meraung Mengelilingi tubuh dari Lindong Setelah itu Tekanan yang sangat mengerikan Menyapu tempat ini Seperti air yang banjir Tanpa sadar Hal itu telah menarik perhatian Dari para anggota suku Martin Langit Mereka semua bisa melihat Sayap naga Giok puluhan ribu kaki Yang telah terbentang di punggung Lindong Dan hal itu Membuat para anggota dari suku Martin Langit Merasa sangat terkejut Bahkan pimpinan suku dari Martin Langit Yang terlibat pertarungan sengit Dengan raja ilusi surga Segera mengalihkan perhatiannya Untuk melihat pada Lindong Sambil mengatakan Sebenarnya riak itu Adalah tulang naga primal Hal ini dikatakan oleh ayah dari Shodiao Dengan tatapan mata Yang penuh kejutan Di sisi lain ekspresi Di wajah dari Hao Juyu Tidak telah berubah Di penelitian keterkejutan Lalu dia berkata Tekanan suku naga Tatapan mata dari Hao Juyu Melihat aneh ke arah Lindong Jelas-jelas dia Adalah manusia yang asli Namun tekanan yang dia keluarkan Adalah sesuatu yang sangat murni Bahkan hal itu Lebih murni Daripada ahli top Di dalam suku naga Hal ini Benar-benar membuat Hao Juyu Merasa cukup kebingungan Namun Hao Juyu segera tersenyum Sambil mengatakan Sungguh manusia yang menarik Dia tidak hanya memiliki batu leluhur Dan juga batu simbol Tapi sebenarnya Dia juga memiliki tekanan yang kuat Dari suku naga Setelah mengatakan hal ini Sebuah tato hitam pun bergoyang Di lengan iblis milik Hao Juyu Hal itu Memancarkan riak energi yang cukup liar Dan juga ganas Tatapan mata dari Hao Juyu Berkedip Dipenuhi dengan kebrutalan Dan dia Kali ini mengatakan Tapi saat ini aku tidak peduli Berapa banyak teknik yang kau miliki Namun Kau masih akan mati hari ini juga Tanpa basa basi lagi Hao Juyu menghentakkan kakinya di udara Aroma halusinasi Kini telah menyebar di dalam tubuhnya Dan dia dengan cepat muncul di hadapan Lindong Seperti hantu Jarinya didorong ke arah depan Sementara aroma halusinasi Telah berkumpul di jari itu Dalam sekejap saja Jari milik Hao Juyu ini telah berubah Menjadi duri kayu hitam raksasa Yang merobat udara Untuk segera ditusukkan Ke arah dahi Lindong Melihat hal ini Sayap naga milik Lindong pun mengepak Angin yang liar bertiup Dan dalam sekejap saja Tubuh dan Lindong melesat mundur Menghindari serangan hebat dari Hao Juyu Ketika Lindong mundur ini Sebenarnya dia juga langsung melemparkan serangan petir Menggunakan tongkat kaisar petir di tangannya Bayangan-bayangan petir Kali ini telah memenuhi langit Dan menyelimuti tubuh dari Hao Juyu Melihat hal ini Hao Juyu hanya bisa tertawa Lalu dia berkata Sebuah trik yang tidak penting Hao Juyu hanya melambaikan tangannya Sebuah kelopak hitam Segera muncul di hadapannya Dalam sekejap saja Hal itu segera memblokir banyak bayangan tongkat kaisar petir Detik berikutnya Hao Juyu mencintikan jarinya Dan kelopak bunga hitam yang ada di depannya Kini telah melesat ke arah depan Sebuah aura yang tajam menembus ruang Dan hal itu Pada saat ini mengincar tenggorokan dari Lindong Perungkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong pun Segera didorong ke arah depan Dan hal itu pada saat ini mengubah arah dari kelopak bunga itu Selanjutnya Kelopak bunga hanya bersiul Melewati bagian atas kepala Lindong Karena pengalaman bertarung selama bertahun-tahun ini Membuat insting dari Lindong menjadi sangat tajam Sehingga dirinya memiliki refleks yang cukup bagus ketika mendapatkan serangan seperti itu Melihat serangannya telah melesat Hao Juyu kemudian berkata dengan ada suara yang cukup lemah Tunjukkan kemampuanmu padaku yang sebenarnya Jika tidak Kau tidak memiliki sedikit peluang Untuk menang di dalam pertarungan ini Setelah mengatakan hal itu Hao Juyu kembali mengulurkan tangannya Dan aroma halusinasi hitam yang kental Kini telah berupa menjadi banyak bunga ibris ilusi abadi Dengan riak aneh yang menyebar Tatapan mata Lindong menjadi cukup serius Ketika melihat hal ini Dia menarik nafas dalam-dalam Dan raungan naga Segera menggelegaran di dalam tubuh Lindong Cahaya kiok yang ada di dalam tubuh Lindong pada saat ini telah meledak 300 tato naga hijau Yang semula berputar-putar di sekitar Lindong Pada kenyap berubah Menjadi 300 tato naga ungu emas Sementara di dalam tatapan mata Lindong sendiri Juga telah berubah menjadi ungu emas Dalam sekejap saja Aura di dalam tubuh Lindong sekali lagi telah melonjak Karena dia mengaktifkan kekuatan Dari tulang naga primal Melihat hal ini Hao Juyu hanya bisa tertawa Yang kemudian berkata Sekarang pada akhirnya Akan menjadi pertarungan yang sedikit menarik Setelah mengatakan hal ini Banyak bunga ibris ilusi abadi Ditembakkan oleh Hao Juyu ke arah Lindong Mereka pada akhirnya berubah Menjadi banyak bintang hitam Yang menyerbu Lindong Dari segala arah Lindong yang memegang tongkat kaisar petir Matanya yang sedikit tertutup Tiba-tiba saja terbuka Dan 300 tato naga ungu emas Kali ini telah mengeluarkan suara Rawungan yang panjang ke arah langit Tubuh dari Lindong Dalam sekejap saja berubah menjadi Seberkas cahaya ungu emas Dan melesat ke arah depan Sementara 300 tato naga ungu emas Yang melindungi tubuh dari Lindong Kali ini telah membuat dirinya Tampak seperti naga raksasa ungu emas Yang meluarkan tekanan tidak berujung Dalam sekejap saja Cahaya ungu emas pada saat ini Berbenturan Dengan bintang-bintang yang diciptakan Dari bunga ibris ilusi abadi Hal itu Segera menimbulkan redakan Dan ruang yang terdistorsi Hau Juyu tetap diam Saat dia melihat sosok cahaya ungu emas Yang bergegas ke arahnya Sebuah senyum penghinaan Kali ini telah muncul Di raut wajah dari Hau Juyu Dia membiarkan cahaya hitam Kali ini secara perlahan Memasuki lengannya Ketika Hau Juyu mengangkat lengan itu Telapak tangannya pada saat ini Langsung terbuka Dan hal itu Segera menangkap tongkat kaisar petir Yang diluncurkan oleh Lindong Bersamaan dengan cahaya ungu emas Dalam sekejap saja Tongkat kaisar petir yang berisi kekuatan 300 tato naga ungu emas Kini dengan kuat Berbenturan dengan telapak tangan Hau Juyu Riak energi yang dihasilkan dari gesekan itu Menimbulkan suara gemuruh yang keras di udara Menerima serangan dari tongkat kaisar petir Melik Lindong Yang cukup kuat itu bahkan Tidak membuat tubuh dari Hau Juyu bergeser Dari tempatnya Lengan iblisnya Juga tidak menunjukkan tanda-tanda Untuk kementaran Satu-satunya perubahan Satu-satunya perubahan Adalah simbol bunga iblis ilusi abadi Yang menjadi tato di lengan iblisnya Kini tampak sedikit mekar Pada saat melihat hal ini Ekspresi darut wajah Lindong pun berubah Karena Hau Juyu Memang bukan individu biasa Tidak heran Bahkan Xiao Diao Menderita kekalahan Ketika bertarung dengan Hau Juyu Detik berikutnya Hau Juyu tersenyum Sambil mengatakan Enyahlah kau Tangannya pun dipelintir Dan dalam sekejap saja Gelobang kejut yang sangat liar serta ganas Menyapu keluar dari dalam tangannya Hal itu dalam sekejap saja menyebarkan Cahaya ungu emas Yang telah dibentuk oleh Lindong Tato naga ungu emas yang ada Sekilirin tubuh Lindong Pada saat ini dalam sekejap saja Langsung berkurang Niat membunuh yang besar pun melonjak Di dalam tatapan mata Hau Juyu Saat dirinya mendorong mundur Lindong Tubuh Hau Juyu kan ini telah bergerak Dan banyak bayangan telah muncul di sekitar Lindong Lengan hitamnya yang mengandung kekuatan menakutkan Kali ini telah menyapu tubuh Lindong Dari segala arah Menghadapi serangan dari Hau Juyu itu Tongkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong pun berubah Menjadi banyak petir Dan hal itu Segera membuat perlindungan Pada tubuh Lindong Namun kali ini Lindong telah terjatuh Kedalam kerugian Beberapa serangan dari Hau Juyu Telah mematahkan pertahanannya Dan langsung menabrak tubuh dari Lindong Jika bukan karena Lindong Memiliki tulang naga primal Kemungkinan dia saat ini akan langsung terluka parah Oleh serangan kuat dari Hau Juyu Ketika Lindong berusaha melakukan yang terbaik Untuk berurusan dengan Hau Juyu Kelompok dari Xiaodiao Sekarang sudah cukup dekat Dengan puncak gunung Cahaya putih Telah tersebar Dari jimat menghancur iblis Dan menutupi mereka semua Alhasil Hal itu melindungi tubuh mereka Dari erosi Aroma halusinasi yang ada di luar sana Ekspresi seorang dari suku Martin Langit Yang ada di samping Xiaodiao Tiba-tiba saja berubah Sebelum akhirnya dia mengatakan Tuan Diao Sepertinya kakak Lindong itu Tidak bisa bertahan lebih lama lagi Tubuh dari Xiaodiao dalam sekejap saja berhenti Dia menoleh Untuk melihat Lindong Yang sudah diselimuti serangan Hau Juyu Mobil mata dari Xiaodiao menyusut Sementara tinjunya mengepal dengan erat Seorang yang lain Pada saat ini berkata Tuan Diao Kenapa kamu tidak pergi saja Untuk membantu saudara Lindong Biarkan kami yang menangani masalah di tempat ini Karena dari apa yang mereka lihat Sepertinya situasi yang dialami Lindong Tampak cukup mengerikan Xiaodiao hanya bisa merenung sebentar Namun dia segera menggelengkan kepalanya Yang membuat orang-orang di sampingnya Menjadi terkejut Hal ini dilakukan oleh Xiaodiao Sambil mengatakan Karena dia telah mengatakan Lohnya dia bisa mengatasinya sendiri Pasti dia mampu melakukannya Ayo kita harus segera bergegas Menyelesaikan tugas di tempat ini Kedua orang itu pun menganggungkan kepalanya Mereka saling bertukar pandang Dengan penuh ketidakpastian Karena mereka benar-benar tidak memahami Dari mana kepercayaan diri Xiaodiao Kepada Lindong ini berasal Hao Chiyuyu itu adalah orang yang cukup kejam Bahkan dia telah mengalahkan Xiaodiao Meskipun Lindong memiliki banyak teknik Namun sebenarnya dia masih memiliki perbedaan yang cukup besar Dengan Hao Chiyuyu Terlepas dari ketidakpastian mereka Pada saat ini mereka tetap diam Dan tidak berkomentar Karena Xiaodiao sudah membuat keputusan Xiaodiao dan juga orang-orangnya pada saat ini Telah menyerbu Lapisan aroma tebal halusinasi Yang berada di puncak gunung Kali ini Tatapan mata dari Xiaodiao Hanya bisa melirik ke arah Lindong Yang kemudian Dia mengirimkan pesan suara pada Lindong Sebaiknya kamu tidak mati Jika tidak Maka aku akan sangat malu Menjadi sodaramu Lengan hitam dari Hao Chiyuyu pada saat ini Seperti naga beracun Yang secara bertahap Menghancurkan pertahanan petir Yang telah dibentuk oleh Lindong Segera setelah itu Serangan dari Hao Chiyuyu Benar-benar mendarat di dada Lindong Dengan kecepatan gilat Mendapat serangan seperti ini Sontak membuat Lindong berteriak kesakitan Tubuhnya dikirim terbang mundur Sambil memuntahkan darah Dari dalam mulutnya Meskipun tulang naga primal milik Lindong Dan juga tubuh fisiknya sangat kuat Jelas serangan galas dari Hao Chiyuyu Bukalah sesuatu yang mudah ditanggung oleh seorang Lindong Hao Chiyuyu pada saat ini memandang Lindong Dengan penuh ecekan Dan juga kejutan Tulang-tulang di dalam tubuhmu Sebenarnya sangat keras Karena serangan yang dilakukan Hao Chiyuyu sebelumnya Hal itu bahkan bisa melukai seseorang Di tahap samsara Apalagi Jika mengenai seseorang di tahap matian Mendalam tingkat lanjutan Kemungkinan mereka akan langsung tewas Namun pada saat ini Lindong hanya memutahkan darah Dari dalam mulutnya Dan dia Tampak tidak menunjukkan tanda-tanda Memiliki luka yang parah Kemampuan bertahan dari seorang Lindong Yang bahkan telah dibukuli secara brutal oleh Hao Chiyuyu Tapi dia tetap bertahan Membuat Hao Chiyuyu tercengang Lindong menghabis sejak darah di sudut mulutnya Lalu mengatakan Mampu bertahan dibukuli Juga merupakan sebuah kemampuan Hao Chiyuyu menganggukkan kepalanya Sambil mengatakan Memang benar Itu memang bisa dianggap sebagai kemampuan Namun Sebuah batu bisa dihancurkan Menjadi debu Seberapa keras batu itu Biarkan aku melihat Berapa kali kau bisa bertahan Cahaya hitam telah melonjak dari lengan iblis Hao Chiyuyu Dan kemudian Hal itu segera berubah Menjadi gelombang yang mengerikan Tato bunga iblis ilusi abadi yang ada di lenganya Secara perlahan juga telah mulai mekar Ketika cahaya itu menyebar Dalam sekejap saja Aura di dalam tubuh Hao Chiyuyu pada saat ini Telah berubah Menjadi cukup menakutkan Sambil tersenyum penuh ecekan ke arah Lindong Hao Chiyuyu pun mengatakan Lihatlah Bagaimana pukulanku akan bisa menghancurkanmu Menjadi debu Setelah mengatakan hal ini Hao Chiyuyu mengepalkan tangannya Bahkan ruang yang ada di sekitarnya Sekarang telah mulai terdistorsi Lindong yang bisa merasakan kekuatan mengerikan dari seorang Hao Chiyuyu Dia pada saat ini Segera meludahkan darah dari sudut mulutnya Dan secara perlahan Tangan dari Lindong membentuk sebuah segel Sambil mengatakan Benar-benar orang yang merepotkan Setelah pembentukan segel ini Tato Naga Ungu Mas yang sebelumnya mengamuk Di sekitar tubuh Lindong Telah secara bertahap berubah menjadi cukup tenang Sementara riak energi yang cukup misterius Kini telah berdenyut Dari telapak tangan Lindong Pada saat ini Sebuah riak energi misterius telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong Sebelum pada akhirnya merambat melalui kakinya Dan masuk ke bawah tanah Semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan Bahwa tanah yang mereka injak Sebenarnya mulai bergetar Seolah-olah Ada naga raksasa yang bergerak Dari dalam tanah Energi yang sangat besar dan juga berkasa Kini telah berjalan Di bawah tanah itu Dalam sekejap saja Seluruh tanaman yang ada di permukaan tanah Berubah menjadi layu Dan Lindong Kali ini secara perlahan mengulurkan tangannya Setelah itu dia mengarahkan tangannya ke arah tanah Sambil berkata Semua makhluk hidup yang ada di negeri ini Berubahlah menjadi kesunyian Karena sebenarnya Lindong pada saat ini Telah menggunakan Kekuatan dari kitab suci penghancuran besar Lalu apakah yang akan terjadi Selanjutnya Apakah Lindong benar-benar mampu mengalahkan Hao Juyu Menggunakan kitab suci penghancuran besar ini Jika kalian penasaran Tunggu jawabannya di next video Rampau Jangan lupa Terima kasih.